Kecamatan Lela, Kabupaten Sika Terjangan gelombang yang besar ini mengejutkan warga di siang bolong Warga panik dan mengevakuasi barang yang ada di dalam rumah Aparat Polsek Lela di bawah pimpinan Kapolsek Lela Ibtu Urbanus Kopong Tupen yang mendapat laporan langsung terjun ke lokasi Aparat polisi membantu warga memindahkan barang dengan cepat agar tidak rusak terkena air laut Kemarin hari Kamis tanggal 12, sekitar 13.00 kita Saya mendapat laporan dari masyarakat bahwa adanya operasi yang melanda warga masyarakat di pesisi pantai Dari situ saya sudah menyampaikan kepada semua agar kita segera ke lokasi Untuk membantu masyarakat mengevakuasi barang-barang yang tidak ada di dalam rumah Takutnya tidak dibawa sama arus laut Jadi sekitar pukul 13.30 kita Saya bersama anggota langsung menuju ke lokasi Di dua desa yaitu Desa Watu Terang dan Desa Sika Ketamatan Lela Kabupaten Sika Untuk membantu warga masyarakat mengevakuasi barang-barang mereka Pada kesempatan itu juga saya menghubung kepada masyarakat agar selalu baspada Mengingat gelombang masih tinggi dari kita sebelum baspada Dan yang lengah Dan selalu memperhatikan protokol kesehatan juga Mungkin hanya itu saja yang perlu saya sampaikan kepada warga masyarakat Dan kalau seandainya ada tanda-tanda gelombang tinggi lagi Tolong kami segera dihubungi agar kita sama-sama membantu warga masyarakat yang lain Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe